Perselingkuhan Randy Kejairnet dengan Syahnaz Sadikah akhirnya dibongkar oleh Lady Nayawan. Istri Randy Kejairnet itu geram suaminya berulang kali menjalin hubungan gelap dengan adik Rafi Ahmad tersebut. Randy Kejairnet akhirnya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Kini, ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Lady Nayawan. Meski sang istri sudah melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan negeri Bekasi. Syahnaz Sadikah juga akhirnya bersuara. Ia meminta maaf kepada suaminya, JJ Govinda, dan keluarga atas perselingkuhan itu. Randy meminta Syahnaz juga meminta maaf kepada Lady Nayawan. Perlu minta maaf ke Lady Nayawan? Perlulah. Kata Randy Kejairnet, karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gue juga. Ya harus minta maaf ke Lady, karena kan sekarang netizen bisa omong begitu karena tahu dong kondisinya kayak bagaimana. Siapa saja pelakunya, imbuh Randy. Di sisi lain, Randy juga meminta maaf kepada anak-anaknya usai selingkuh dengan Syahnaz yang berbuntut digugat cerai oleh Lady Nayawan. Maafin papa ya, papa sudah merusak kebahagiaan kalian. Tapi papa janji akan memperbaiki itu semua selamanya untuk kalian. Tulis Randy Kejairnet di Instagram story, terutama untuk ibu kalian. Papa akan memperbaiki itu. Randy Kejairnet mengatakan kabar perselingkuhan ini memang memberikan pengaruh besar terhadap hidupnya. Ia juga mengaku ada yang berbeda dengan hubungannya ke anak-anak. Terima kasih telah menonton!